Sari kata oleh SDI Media Saudara-saudari umat beriman yang terkasih Hati adalah pusat dari segala kebaikan Hati adalah tempat kediaman roh yang memimpin dan mengarahkan langkah hidup kita kepada yang baik Hati kita tidak akan lagi berfungsi sebagai pusat dari segala kebaikan ketika ia sudah dinodai Penodaan itu membuat kita tidak lagi mampu untuk mendengarkan dan melaksanakan bisikan suaranya Herodes dalam Injil hari ini ditampilkan sebagai seorang pribadi yang sungguh-sungguh tidak terbuka terhadap bisikan suara hatinya Kalau Herodes sungguh-sungguh terbuka mendengarkan dan melaksanakan bisikan suara hatinya Maka sangat pasti dia akan membatalkan niat dan rencana dendam serta sumpah palsunya yang berujung kepada kematian Yohanes Pembaptis Kalau Herodes sungguh-sungguh terbuka mendengarkan bisikan suara hatinya yang telah menegur dia bahwa tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Dan jika itu sungguh-sungguh dilaksanakannya maka kepala Yohanes tidak akan menjadi korban Dalam hal ini Herodes bisa membatalkan sumpah palsunya itu yakni sumpah yang mengatakan bahwa Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu Kesedihan hati Herodes ketika berhadapan dengan permintaan dari putri Herodias tentang kepala Yohanes Pembaptis Sesungguhnya telah menumpulkan hati Herodes dan melemahkan kehendaknya untuk bisa berani mengatakan tidak terhadap permintaan itu Suara hati Herodes memang sungguh-sungguh lemah Sampai-sampai gemah kekuatan suara hatinya pun sama sekali tidak didengarkan dan dilaksanakannya Saudara-saudari umat beriman yang terkasih Suara hati adalah pemimpin dan pedoman langkah hidup kita Agar kita tidak menjadi sewenang-wenang dalam berkata dan berkuat Maka baiklah kita terlebih dahulu membersihkan hati kita yang kotor Yang mungkin selama ini masih menyimpan rasa iri, benci, dendam, marah, kecewa, dan sakit Dengan membersihkan semuanya itu Mari kita mendengarkan dan melaksanakan suara ajakan kasih Paulus Yang kita dengarkan bersama di dalam suratnya kepada orang Ibrani Saudara-saudara, pelihara lah kasih persaudaraan Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang Karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini Paulus juga meyakinkan kita umat beriman Bahwa kita tidak berjalan dan berjuang sendirian Dalam berkuat baik kepada sesama Karena Tuhan yang ia imani adalah seorang penolong Semoga sikap hidup sewenang-wenang dari Herodes Tidak menjadi bagian dari hidup iman kita Dan semoga kita lebih terbuka untuk mendengarkan bisikan suara hati kita Dan melaksanakannya Saudara-saudari umat teriman yang terkasih Santa Agata adalah seorang perawan dan martir Yang pestanya kita rayakan hari ini Telah menjadi teladan hidup iman yang baik bagi kita Semoga darah kemartirannya Yang telah tertumpah Demi sebuah kebaikan dan keselamatan bagi banyak orang Dapat menjadi saksi hidup iman yang hidup Di dalam hidup dan panggilan kita Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!